Sebuah rumah makan yang diduga sebagai sarana judi digerbek tim di Teres Kerimung, Polda, Jambi. Dari pengerbekan ikut, petugas mendapati mesin dingdong dan ratusan kartu remi. Selasai sore, tim di Teres Kerimung, Polda, Jambi mendatangi sebuah ruko yang berado di kawasan Palmera, Kota Jambi. Saat diperiksa, polisi mendapati tumpuan kartu remi hingga perang bukti judi togel. Dahanya itu, polisi juga mendapati tiga kok mesin dingdong yang masih aktif. Polisi cukup mendapatkan sekok dari jen minuman tua, pemilik warung diperiksa dan di data polisi. Malam ini kita baru saja selesai melaksanakan rajia dalam rangka operasi pekat. Sikinjai 2019, tahun yang pertama, kami dari Satgas Tindak 1, atau IPH Jerman kesah lemah memimpin dari sore, jam setengah 6 tadi memimpin untuk melakukan rajia di tempat-tempat minum yang tidak berizin, utamanya kedai tua. Kita dapatkan dua tempat, di mana satu tempat pertama di dekat bandara lama, di jalan bandara, itu ada beberapa orang yang sedang minum, bahkan ada juga beberapa orang yang sedang main kartu domino. Kemudian yang kartu domino tadi hanya bermain catat-catatan, ya kita mungkin dia mengelak, karena memang situasi saat itu kita temui demikian, jadi tidak ada barang bukti, serupa uang tidak ada, hanya dicatat-catat, jadi bermainnya ada empat orang. Kemudian juga kita sudah mengimbau kepada pemilik, ya, atau pengelola, agar menyiapkan minuman yang memang minuman yang diperbolehkan. Untuk proses penelitian, barang bukti tersebut dibawa ke Polda Campi, sedangkan empat orang yang diduga pemain judi turut diamankan untuk proses penelitian. Penggembangan Iko masih dalam merangkau operasi Pekat Sikinjai 2019. Asal Patahani, JNTP, Ngabari.